Kuliner bebek ini biasanya hadir dalam sajian upacara adat Mapa Dendang alias Pesta Panen di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Nasi itik paleko ini, PEMS, dibuat dari daging itik kampung yang dikombinasikan dengan bumbu khas tanah bukis. Proses membuatnya, daging itik dibakar selama 15 menit. Itik atau bebek sebenarnya masuk dalam spesies burung dalam famili Anatidae. Setelah dibakar, bersihkan kulitnya dan potong kecil-kecil. Oh iya, bebek umumnya adalah burung akuatik yang sebagian besar berukuran lebih kecil dibandingkan dengan kerabatnya angsa. Selanjutnya, haluskan semua bumbu. Kemudian, tumis kulit itik. PEMS, kulit itik mengandung lemak yang tinggi, sehingga efektif untuk menumis bumbu dengan tambahan sedikit mentega. Sebelum dimasak, potongan daging bebek dibubuki air asam terlebih dahulu, PEMS. Lalu, campur dengan bumbu halus sampai rata. Selanjutnya, dimasak deh. PEMS, kata Paleko dari nasu itik Paleko diambil dari tutup wajan yang digunakan untuk memasak. Tujuannya agar itik matang sempurna. Kalau kuah sudah mengantar, nasu itik Paleko siap disantap, PEMS. Wih, cita rasanya asam, pedas, dan gurih. Dari cerita masyarakat, PEMS, nasu itik Paleko sebenarnya adalah masakan khas Kabupaten Sidrak. Karena masyarakatnya banyak yang pindah ke baru, mulailah terkenal di daerah ini. Selain dalam acara Pesta Tani, nasu itik Paleko sering dijumpai saat lebaran, sunatan, dan acara akikahan PEMS.